Maka orang baik itu hanya betah ngumpul dengan orang baik Saya meyakini ngaji itu baik Orang yang datang ngaji insya Allah tercatat sebagai orang yang baik Ciri-ciri orang baik itu adalah Satu senang ngumpul dengan orang baik Datang ke acara baik Dan betah bersama orang-orang baik Jadi kalau anda disini datang hatinya merasa nyaman Ketemu dengan orang baik Saya hampir bisa pastikan bahwa anda adalah orang baik Orang baik melakukan kebaikan rasanya nyaman Maka kalau ada pengajian hatinya tidak nyaman Mohon maaf Yang salah ngajinya apa hatinya Contoh yang paling segera Jeruk ini rasanya enak Mau makan jeruk cangkemnya sariawan Makan jeruk rasanya jadi tidak enak Yang salah jeruknya apa cangkemnya Mbak-mbak tahu apa bedanya jeruk sama kamu Mbak? Jeruk mengandung vitamin C Kamu mengandung anak kita Saya bilang mbak-mbak kenapa yang histeris malah para janda Ternyata untuk mendapatkan hati yang baik itu Salah satunya apa? Hadir ke majelis taklim Buktinya apa? Kita lihat wasiat kanjing Nabi kepada Saidina Ali Saidina Ali itu merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi Saking dekatnya Nabi dengan Ali Anjing Nabi mengatakan Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya Apa kata Nabi kepada Saidina Ali? Ketika seseorang melewati 40 hari Dan selama 40 hari itu dia belum puja lasah sama Kiai Belum datang ke pengajian Maka yang terjadi apa? Kosakol buruh Hatinya menjadi keras Wajah Saro Alakabair Dia berpotensi melakukan dosa-dosa Orang kok hatinya mulai keras Itu tanda-tanda bahwa dia tidak pernah ngaji Para suami menasihati istri Kok susah dinasihati? Jangan-jangan istrimu jarang berangkat ngaji Atau suami tidak pernah mau mendengarkan Masukan dari istri Saya curiga Jangan-jangan dia tidak pernah ketemu dengan Kiai Kus saya nasihati istri saya susah Kan saya imam Istri saya makmum Jangan-jangan kamu imam yang tidak pantas di hadapan makmum Jangan sama-sama Selama ini mohon maaf Selalu menyalahkan makmum Imam merasa paling benar Betul ibu? Betul Makanya ibu bilang sama suami Kalau suami tidak bisa ngajak kamu bahagia Rumah tanggamu setiap hari kok menderita Tolong katakan kepada suamimu Mas ini sebenarnya rumah tangga atau rumah duka? Kenapa kos rumah tangga kok rumit? Iya rumah tangga itu pasti rumit Karena kalau sederhana namanya rumah makan Betul ibu? Betul Hiling-hiling oh Saya sering ditanya Kus kenapa kok istri-istri di sinetron indusiar itu kok sabar-sabar Iya karena dibayar Kalau pengen istri kamu sabar ya gampang Dibayar Betul ibu? Kenapa? Karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank Maksudnya apa? Bapak gak mungkin berbunga kalau gak ada saldonya Maka kalau bapak-bapak perhatikan Hampir semua pecahan mata uang itu gambarnya cewek menari Seratus ribu cewek menari Lima puluh ribu cewek menari Dua puluh ribu cewek menari Sepuluh ribu lima ribu bahkan dua ribu gambarnya cewek menari Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari Cuma seribu rupiah Pati murah bawa golong Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya segera Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy Makanya hari ini cowok yang good looking kalah dengan cowok yang good rekening Kalau cowok dia good looking sama cowok good rekening jadi satu Dia pasti dambaan para calon istri Betul? Siapa? Aku Kenapa kemudian hati ini menjadi penting tidak boleh keras? Karena paling buruknya manusia itu tergantung kepada hatinya Maka Nabi bersabda Di dalam tubuh manusia ada sekumpal darah Kalau dia baik-baik secara keseluruhan Kalau dia buruk-buruk secara keseluruhan Allah wahyal walauhi Sekumpal darah itu namanya hati Makanya baik dan buruknya manusia itu tergantung kepada hatinya Nah cerminan hati itu bisa dilihat dari gambaran wajah Hati yang gembira akan disampaikan oleh wajah yang bahagia Sebaliknya hati yang susah akan digambarkan melalui wajah yang cemberut Surga itu gambarannya bahagia Bahagia itu gambarnya senyuman Neraka itu siksa Orangnya susah Gambarannya apa? Cemberut Pertanyaan saya Pada-pada suami Istrimu di rumah banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Cemberut Lebih banyak senyum sama cemberut? Cemberut Senyum Demui Allah saya gak percaya Rata-rata perempuan di rumah itu banyak cemberutnya Pertanyaannya Kalau rumah tanggamu setiap hari cemberut Berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka? Neraka Neraka Makanya kenapa kok ciri wanita solehkah dalam kitab Ahlakunisat? Salah satunya apa? Inna gorta ilayya saropka Perempuan yang baik itu bila dipandang menyenangkan Berarti apa? Wajah yang menyenangkan itu ciri wanita soleh Ibu mohon maaf Seharusnya Wajahmu lebih menyenangkan ketika ketemu dengan suamimu Dibandingkan ketika ketemu dengan kiaimu Tapi buktinya kamu berangkat ngaji Itu lebih cantik dibandingkan kamu berada di rumah Betul? Tadi ibu-ibu berangkat ngaji jam berapa? Jam 7 Mulai dandan jam berapa? Jam 5 Makanya coba dilihat bapak-bapak Mohon maaf disana kamu anda lihat ibu-ibu Wajahnya subhanallah alis yang kayak galeng Saya itu cukup dari teori alis pak Bisa membuktikan bahwa istri itu tidak bisa diatur oleh suami Alis itu buatan dan ciptaan Allah Oleh perempuan dikerok, dilukis sendiri Seolah-olah lukisannya lebih bagus daripada lukisan Allah Betul pak? Betul Apakah hadir orangnya malam hari ini? Hadir Biasanya jilbabnya ungu Yang jilbabnya hitam insya Allah Lebih paling Makanya kenapa Orang NO itu selalu ngedesain Ada pengajian secara berkala Maka kita mengenal istilah PHBI Peringatan hari besar Islam Sebenarnya tujuannya adalah Jangan sampai lebih dari 40 hari Kita tidak pernah ngaji sama sekali Bus, sekarang kan ada TikTok Boleh gak ngaji dengan TikTok? Jawabannya sebenarnya Boleh Tetapi hati-hati Jangan asal semua ngaji yang ada di TikTok Kamu ikuti Saya hari ini sedang mengkampanyekan Orang baik itu harus berani posting Kenapa kebaikan harus diposting? Karena kalau kebaikan tidak diposting Maka di TikTok, Instagram, Facebook Isinya semuanya perbuatan dosa dan maksiat Betul? Kenapa kalau banyak kemaksiatan selalu FYP Selalu trending Karena orang baik gak mau posting Maka yang trending apa? Konten cewek berjilbab lembut es krim Kok Gus Mip tak tahu? Saya lihat Kenapa saya harus lihat? Karena saya harus komentar Ditanya wartawan Bagaimana saya bisa mengkomentari Kalau saya tidak lihat? Begitu saya lihat Saya membayangkan yang iya-iya Ini era yang menurut saya Mohon maaf ya Pak Kalau dulu itu Saya selalu mengatakan begini Ikutlah pendapat ahli Jangan ikut-ikutan orang yang ahli Berpendapat Sekarang semuanya bisa berpendapat Dengan cara apa? Direkam sendiri Menggunakan HP-nya sendiri Diposting sendiri Kalau dulu mohon maaf Tidak semua orang punya TV Sekarang semua orang bisa punya TV Dulu yang bisa memposting Yang bisa memviralkan hanya wartawan Sekarang semuanya bisa jadi wartawan Kalau dulu kiai nikah lagi Takutnya sama media Sekarang semua netizen punya media Makanya kenapa saya tidak berani nikah lagi Pak? Gampang ketahuan Pak Kalau saya mau Janda Indramayu Ngantri Tapi memang sunnah yang paling tinggi itu Menikah dengan janda Janda yang punya banyak anak Tapi ingat para suami Jangan sampai niatnya menolong janda Mengakibatkan janda baru Kamu nikahi janda Istri meminta cerai Akhirnya istri memenjadi janda Dan berdasarkan penelitian Pak Di Indramayuri termasuk tingkat perjandaannya lumayan banyak Terutama jahe Janda Ada janda disini? Ada Makan temen Cowok penggemar janda itu biasanya perutnya buncit Jangan besar-besar Berserta kan bagus Saya dulu gemuk Saya dulu serangkus belakangnya Saya itu termotivasi untuk berus Gara-gara Gara-gara ada penelitian di rumah sakit Jika karena cowok yang perutnya besar Biasanya burungnya kecil Makanya saya termotivasi untuk kurus Aku gak liat kamu Itu kan penelitian Bisa benar bisa Tidak Tapi kayaknya benar Gak bertanya Kayanya sepil Kenapa kemudian dibuat pengajian setelah berkala Karena Hidupnya hati itu dengan ilmu Hati itu menjadi mati Manakala tidak mendapatkan siraman ilmu Maka kenapa disampaikan Alaikum Bimujala satil ulama Ini perintahnya mohon maaf Alaikum Ini wajib Makanya Belajar itu Alasan itulah kenapa Saya sekarang kuliah lagi Saya ambil S2 di tiga kampus Saya ambil S2 di kampus Uwin Jogja Ngambil mata kuliah Pemperbandingan agama Saya ambil S2 lagi di Uni Sula Semarang Ambil S2 Bidang jurusan pendidikan agama Islam Yang ketiga saya kuliah lagi di UNES Universitas Negeri Semarang S2 Jurusannya apa? Pendidikan seni Tahun depan saya pengen S3 Saya pengen menunjukkan apa kepada orang-orang yang selama ini Tanya sama saya Bahwa belajar itu tidak boleh berhenti Makanya saya tajub dengan ibu-ibu Yang sudah sepuh Masih mau pengajian di depan panggung Subhanallah Tungkapnya Tusulon joroknya kayak kini Bukan kayak meletek-meletek Dulu mudanya cantik loh ini Dulu mungkin ya kayak Marsanda Sekarang ya mana kabar Ini namanya apa? Long life education Makanya Dari boyan sampai liat lahat Kita gak boleh berhenti Maka kalau orang bilang GOS pengajian umum itu Menitengah Enggak penting Karena banyak orang yang butuh ngaji Walaupun mau-mau Ngaji seperti ini Tidak bisa membuat kamu alim Tapi minimal ada hero Ada semangat Kemudian yang kedua apa? Siar Islam Supaya orang tahu bahwa Islam itu besar Makanya kenapa dibuat pengajian seperti ini? Betul? Kayak saya kemarin malam minggu Milat Saya membuat acara kecil-kecilan Dari malam Jumat sampai besok tanggal 8 Malam Jumat Saya bikin seni Campur sari dan ketoprak Capercil Abakirun Marwoto Hari Jumat Festival Reok Malam Sabtu Festival Hadro sejawab Hari Sabtu Semangat Quran Malam Minggu Pengajian Akbat Saya undian umroh gratis 21 tiket umroh gratis Yang datang 20 ribu orang lagi Ada Mas Gibran Ada Mas Erik Ohir Ada Wirda Mansur Ada pejabat-pejabat Minggu pagi Saya jalan sehat Panitianya orang Nasrani Karena kampung saya 60% orang Katolik Saya bagi kambing Satambang Umroh lagi Motor Saya besok tanggal 8 Penutupan Milat Kondok Pesanten Oraji Orasi dan konser kebangsaan Di lapangan besar Depan gereja Saya ngundang Deni Caknan Waro Widowati Bagundas Bintang tamunya Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Selama seminggu Saya bikin acara Semuanya Habis 2,5 miliar Beda kalau di Anjakan Murah ditawar Murah ditawar Murah ditawar Juga bosok-bosok Kopi ini tutupnya Pink Pink Kopi ini Ateg Kan ini Sanger Kan aku Zizi Saya itu paling alergi Lihat warna pink Anak saya dulu pernah punya Sempat warna pink Kopi ini Aduh-aduh Kiainin bahan Kan cangkirnya cenderil Kodimet Kodimet Kopinya dingin cenderil Baunya sangit Kopinya asing Tapi enak kan bos Kopi enak asing Jangan-jangan capor rupi Simpah kopinya asing Saya biasanya kalau mau beli kopi Kok enak saya bilang ah Karena di dunia ini yang bisa membuat saya ah Cuma dua Satu kopi, dua istri Tapi ini tidak bisa membuat ah Karena kopinya asing Berapa-berapa Kopinya asing I obey Cuma diminum Ayo kamu minum Asing kan Kopi asing Goblok Kopi asing Aku Zizi Asing kan Iya asing Banjula Masa enggak kopi Banjula Banjula Bopok Sangat Ini Tipis Ini menghasil Kayak gitu Disini kopinya Kopi asing Biasa Iya kan Elapnya murah Kamu mau Rejo Iya bener Cangkul Sesungguh Jangan 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 Tidak 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 Saya mau ngaji tentang dua hal yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Ya selamatkan dulu ada adron gak disini Saya harus ngomong seperti itu Kenapa? Karena direkam kamer Tapi alhamdulillah istri saya sudah mau dimadu Asalkan saya mau diracut Gak ada cerita kok laki-laki bisa menang sama istri Makanya anda lihat semua film yang menakutkan itu rata-rata bintang filmnya cewek Mahlampir Nini Pelet Sundel Bolong Susana Kuntilana Wewe Gombel Suster Ngesot Kenapa semua film yang menakutkan bintang filmnya cewek? Kesimpulannya sudah jelas Makhluk yang paling menakutkan dan horor serta mengerikan adalah cewek 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 Bapak Bapak Eloi Bumus Semua yang datang mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Untuk ziarah maka hadiah Bapak eno ibu musliman Bapak eno ibu musliman Takkan angsur ada bataya Tahlilah nesa ben malam Muletalilah badang gawa Berat Talilah nesa ben malam Muletalilah badang gawa Berat Salatullah 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 Alis disini kayak gini ya ceng banter anak-anak itu mudah-mudahan pulang pengajian istrinya cantik-cantik anak 15 salatullah salamullah halakoha sulitlah sulitlah salatullah salamullah alayat jimladbillah salatullah salamullah alayat jimladbillah ada 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 semua kur jaga uh wah indonesia makmur rakyatnya berkah semua kerjaga uh wah indonesia makmur rakyatnya berkah salatullah salatullah salamullah alayat selamat jimladbillah selamat 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 Saya ditanya, Gus, kenapa setiap nafsu kok banyak diikuti dengan Hawa? Karena Hawalah yang sering membuat nafsu, bukan Adam. Makanya saya gak suka dengan Adam. Sukanya dengan Hawa. Tapi kok sekarang banyak, kenapa cowok suka dengan cowok? Itu ternyata salahnya istri. Gara-gara istri, kalau suami mau pergi, istrinya bilang, Papa, awas kalau mainan cewek. Akhirnya suaminya gak mainan cewek, tapi mainan cowok. Kalau wadun, kalau wadun, dia angkis, leski. Caranya berimen, ya duduk bulek. Kalau cowok dengan cowok namanya G atau homo. Caranya bagaimana? Ya kayak angga, cek, cek, cek. Dan itu hukumnya haram. Makanya kenapa kemarin mau ada pertemuan gay LGBT internasional di Jakarta. Saya orang yang pertama kali nolak. Karena itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Istrinya Nabi Lut itu bukan lesbi. Dia bukan LGBT. Tapi dia pendukung LGBT. Maka dikatakan Nabi apa? Allah melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut sampai tiga kali. Makanya daripada suami mainan cewek. Tolong istri izinkan suaminya menikah lagi. Setuju, Bapak-bapak? Teorinya adalah laki-laki itu imam, perempuan makmum. Makmum yang baik, yang manun dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju, Ibu? Itulah perempuan. Perempuan itu penyakitnya satu. Kalau disakit tinggal pernah lupa. Kalau penyakit tinggal pernah ingat. Gitu lah perempuan. Biasanya jika punya pink. Gak mungkin. Bapak, gak polsek sekalipun. Sama istri, pasti tahu. Bapak, polsek kalau di kantor kayak macan. Di rumah kayak kucing. Nah yang kantor, galak-galak orang. Bih, bih, bih. Di rumah ketemu istrinya. Kikik, kikik, kikik. Kikik, kikik. Itu juga heran kok. Sealim-alimnya Kiai. Dibentak istrinya goblok dadaan. Itu Kiai Indramayu. Kalau cuca yang soalnya. Aku tahu kau minta-minta infat. Miskin. Baru ngaji goes. Minta infat. Nah, gue. Aku curiga sama Pak Lura. Sebenarnya aku diundang untuk ngaji apa untuk ngemis ya. Atau jangan-jangan ngamlopi diai dengan teni ngemis. Kalau Pak Lura gak kuat ngamlopi saya, bilang saja. Kan aku Kiai kaya. Ya ini pra gombo. Baru ngaji goes. Iya, iya. Iya, iya. Sampai jenengi lunaan. Eh? Bahan. Wah, mau gini habis. Bahan. Habis. Habis. Kamu habis bahan. Bahasa apa? Ben. wajahmu tidak sebagus nampak belum saya tak ngasih uang 100 ribu untuk jimat supaya gak korupsi ya ini uang apa ya uang ya ini seratus rial mudah-mudahan pahlawan bisa berangkat maji ini nilainya sama dengan 450 ribu korupsi gak patah ini seluruh orang-orang bujone eh 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 sikat matamu serikatnya iban itu bahar wajahnya jelek istrinya cantik nah besok bahar masuk surga karena bersyukur istrinya masuk surga karena bersabar bahar masuk surga syukur punya istri cantik istrinya masuk surga sabar dibucur ini kayak gini sabar kalau kota infak akan kita keluarkan besok habis sholat subuh dan juga saya mau pindah acara ini yang paling berat Bapak Ibu melahat awal masuk makanya kemudian ada ungkapan begini kemudian ada ungkapan begini orang hebat kamu jangan nunggu aja eh kemarin sandriku nunggu, aku baru ngaji di WA apa, mau izin kenapa? saya mau menikah dengan anak sekolah saya bilang, gak boleh, gak kenapa, nunggu, anak sekolahnya pulang sekolah gini, gak boleh ya biar pulang dulu kayak ada lagi, banser nanya sama saya wah boleh gak menikah dengan teman sekantor, gak boleh satu saja capek sekantor gini iya bener laksasadi tu bi surah orang yang kuat itu bukan orang yang menang di medan laga orang yang hebat jagoan itu siapa? orang yang mampu menahan hawa nafsunya di saat dia marah itu orang yang luar biasa maka ibu-ibu punya kesempatan marah sama suami anda bisa menahannya itu anda orang hebat suaminya janji pulang jam 10 jam 12 baru pulang begitu buka pintu tapi susah apalagi ibu-ibu anjakan gak punya kesempatan saja nyari-nyari kesempatan pokoknya laki-laki itu gak penang-penang di depan perembuan salah jadi orang yang hebat ketika dia punya kesempatan marah dia bisa tahan maklura punya kesempatan marah tapi bisa nahan mau marah sama idrinya Allah hari ini banyak orang hancur bak gara-gara apa gak bisa nahan hawa nafsu contoh kalau kita buka-bukaan sama polisi banyak pejabat polisi hancur karirnya kenapa? gara-gara tidak mampu menahan hawa nafsu sambu jenderal bintang dua gak bisa nahan hawa nafsu nembak anak buahnya sendiri hilang jabatannya di penjara seumur hidup yang tadinya penjara hukuman mati didiskon jadi seumur hidup itulah indahnya Indonesia apa-apa bisa didiskon? sambakor? biskor beli baju? biskor ngundang kiai? biskor hukuman? biskor kalau seandainya mampu menahan hawa nafsu coba angkatan 94 sudah bintang dia makanya apakah proses panahmu kecil gak apa-apa yang mati keselamatan daripada bintang dua panis madi salah satu polisi yang saya banggakan tuh polisi kelahiran indramayu sekarang jadi irwasum mabus poli namanya komjen Ahmad Goviri itu orang pilih polisinya santun, pinter, seneng sama kiai, pinter ngaji namanya Ahmad Goviri ikut saya sedang pangkannya kombes kombes sekarang bintang tiga kalau Pak Lurah, bintang tujuh momen udah ase lumayan satu seri yang beda yuk, perimpaknya mana? ganggu Pak Lurah, bintang tujuh mana perimpaknya? aku nyumbang kan aku AKBP, aku kayaknya bapak polisi AKBP, aku kayaknya bapak presiden AKBP, aku kayaknya bapak praboru karena saya bintang ke Jakarta sama Pak Prabowo, kursang ini oke beda dengan Jakarta, murah ditambah eh mana kotak infatnya? sini, 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 sini saya sumbang 100 dolar Singapura ini sama dengan sejuta 200 saya sumbang 100 dolar Singapura salatullah ala yasin habibin ala yasin habibin ala yasin habibin atas ala bimbis Al-Fatihah 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 Selamat malam Lalu rawar kamu tutup dirawat Besok kita menghadapi tahun politik Boleh beda pilihan Tetapi harus tetap akur Rukur Beda partai? Boleh Beda capres? Boleh Beda caleg? Boleh Ingat, pemilu itu 5 tahun sekali Kita bersaudara selama-lamanya Udah mana seri-seri Kan gue baru malah seri-seri Habini terus baik-baik Aku aja yang Airborne 14 Udah seorang Lirak, fotoin jini Lirak, fotoin Udah aku coba Lirak, fotoin jini Udah Masa nama kamu di HP-nya Mak Lampir? Masa nama kamu di Myrcan malah hanya kurang saja Mana? Nggak ada Oh Mama Mama kakinya belum bel Saya disini sama istri saya cuma dilihat, keren Kan aku mengargai istri aku Siapa itu namanya? Baca yang kencang ibu negara kan tani nyong merhabib itulah setahun Bu Juni dijenengi siapa nih ngapaini? maklambet kacaman siapa Bu Juni? deleng siapa kacaman siapa? kacaman siapa? kacaman siapa? kacaman siapa? kacam Mami istrinya bagi kacaman kacaman mami kemana? tandur kacaman kalau istri saya jinnya dikulus apa? bukan sayang saya tahu Sama istri dia yang neserah gitu loh Masa kadang-kadang ngulus istrinya disini Sampai CCTV Istri kok CCTV Suami yang ngulus istrinya kremot Ya gara-gara istrinya suka ngatur Suami tuh gak usah diatur Isolah mati sendiri Seperti Pak Lurah Tapi saya kirim Pak Lurah Bahar ini orang baik Maka saya berhasil Tolong Lurah Bahar jangan dikubur sebelumnya Yang pertama Awanaksu Jadi Alkisah Iblis itu menampakkan diri Di hadapan Rabi Yahya Alahisa Dengan membawa rantai yang dikalungkan di tubuhnya Rantai Nah biaya bertanya Ihwal benda tersebut We are oblis Nah biaya bertanya kepada Iblis We are oblis Kemudian Bahar menjawab Kemudian Bahar menjawab Eh Iblis menjawab Wahai Nabi Yahya ini adalah sahwat yang dibelenggukan kepada anak Adam Jadi sahwat itu bentuknya kayak rantai Makanya dalam satu hadis Iblis kanji Nabi Mengatakan apa Kejarlah surga Carilah surga Dengan bersungguh-sungguh Larilah dari neraka Dengan bersungguh-sungguh Surga itu dihiasi Dengan ketidaksenangan Neraka itu dihiasi Dengan nafsu dan sahwat Kenapa di belakang Ada copet Cepet 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 Ini anak-anak balik Cepet banget Sempit Pengen lo di atas atap sana Benda-benda tahun Tahun depan kita bisa bikin Lajar gila Syukuran Lurah Bahar Jabatan 9 tahun Kenapa Lurah-Lurah Minta perpanjangan Masa Jabatan 9 tahun Karena modanya belum balik Paham ya Paham Si Bahar wajarnya kayak kota ini Maka Maka Kalau kita lihat Firman Allah Dalam surat An-Nazi'ah Ayat 40 Disitu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bismillahirrohmanirrohim Wa amman Khobah Wa khomarabbihi Wa hanahan nafsa anil Ada pun orang yang takut dengan kebesaran Tuhan Dan menahan diri dari hawa nafsunya Bagaimana Cara paling efektif untuk menaklukkan hawa nafsu Salah satunya dengan puasa Makanya kenapa Pak Lurah Saya itu paling rajin puasan daun Sehari puasa Sehari tidak Hari ini saya gak puasa Besok saya pasti puasa Karena apa Alasannya segera Saya besok tanggal 7 ini dari sini Besok siang masih di Indramayu Malamnya di Sukabumi Langsung Jakarta jam 7 pagi Tanggal 7 Berangkat ke Pulau Bali Siangnya Saya pengajian di klub malam terbesar Se Asia Tenggara Di Pulau Dewa Nah kalau saya biasanya ngaji di klub malam Atau lokalisasi Itu biasanya saya paskan dalam keadaan berkuasa Karena paling efektif untuk menahan hawa Nah suruh Saya ditanya Gus KIA itu kalau pengajian di lokalisasi Di klub malam pengen apa-apa? Dia pengen Terus keberiman Yang lengket Masa KIA ini ngacem Nah Terus kebunan Makanya Wah Nah Nafsa Ani Maka ibu bapak Sayyid Sayyid Bakari Al-Maliki Sayyid Muhammad Sato'ad-Dim Yati Dalam karyanya Kifayatul Adkiya Wamin Hajil Asfiya Disitu beliau menyampaikan apa? Kunci Menggapai kebahagiaan Dan kebaikan Adalah Melawan Kedua perkara ini Yang pertama Hawa nafsu Yang kedua Panjang Angan Kita jangan sampai kalah Dengan Hawa nafsu Hawa nafsu itu Tidak untuk dibunuh Tapi Diminage Orang yang tidak bisa Menahan Hawa nafsu itu Jiri-jirinya apa? Satu Gampang Marah Dikit-dikit Marah Makanya kalau saya nasihati itu Kayak nasihat pernikahan saya Kepada Arta, Rintar, dan Aurel Saya itu kebetulan Kalau di Jakarta Banyak dipercaya Untuk memberikan nasihat pernikahan Kepada kalangan pejabat Artis dan Silet British Silet British Silet British Silet British Silet British Saya ngomong apa? Silet Saya cakap dulu Silet Saya bilang apa? Rumah tangga itu Bicah hantur Gara-gara apa? Baik suami Maupun istri Tidak bisa menahan Hawa nafsunya Tidak bisa menahan Amanahnya Makanya kalau suaminya tinggi Ya istrinya merendah Kalau istrinya tinggi Suaminya Merendah Makanya kadang-kadang Istri di atas Suami di bawah Kadang-kadang Suami di bawah Di atas Istri di bawah Ya ganti ya Ningbur ya Ninggisok Soal marah itu loh Kamu pikir apa? Kok pikiran kamu Sampai dengan pikiran aku? Nah orang itu Kadang-kadang di atas Kadang-kadang di bawah Makanya Supaya ngerti Kita diingatkan Manusia itu terbuat Dari tanah Tanah itu Bahasa ratnya Ardun Asal katanya Sama dengan Ridho Kenapa manusia terbuat Dari tanah? Supaya banyak Belajar sifatnya Tanah Tanah itu Sifatnya mengalah Diinjak Tidak beruntah Dikencingi Tidak emosi Tapi didiamkan saja Semakin lama Tanah harganya Semakin Mahal Betul Pak Lurang? Betul Kan Lurang yang Bima Keluar Namanya RCTI Rombongan Calok Tanah Indonesia RCTI Randa Cilik Turunan Indramayu Saya bilang Saya tuh pengen Bisa ngomong Sunda Soalnya bagaimana Dijawab sama Ketika kami Gampang Kalau gue smutah Tapi gue ngomong Sunda Ya nikah dengan Cewek Sunda Iy Aku jadi mau Sama muntah Emang bahasa Sunda Itu sama gak sih? Kadiduk 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 Dinyang Cicing Mahulah jandeng Kucing Mani sereng Denk Aing Kak Bokosia Bener gitu ya? Nyam Ya Ada orang Ada orang Apak Lain ke kampungnya Orang Sunda Begitu masuk Kampungnya Orang Sunda Nginjak Kota orang Orang Apaknya Teriak Dijawab sama Orang Sunda Iy Maha Tainak Urar Masalah Orang Menurut orang Sunda Itu Uda Menurut orang Sunda Itu Orang Menurut orang Apak Orang Itu Uda Tainak Sama Kaya Iy Maha Tainak Urar Orang Apaknya Langsung Teriak Inyong Ngerah Percaya Masak Tainurang Diri Sini Jadi Mohon maaf Supaya kita Belajar dari tanah Diinjak Dia Tidak Keriak Tidak Berontak Dikencing Tidak Emosi Tapi Dia Semakin Lama Semakin Bahan Manusia Itu Terbuat Dari tanah Supaya Banyak Mengalah Nya Gak Emosi Yang Orang Yang Mau Mengalah Semakin Lama Harganya Semakin Tinggi Contohnya Kanjing Nabi Diinjak Injak Di Kota Mekah Tapi Tidak Mengurangi Nilainya Kanjing Nabi Justru Semakin Lama Semakin Tinggi Gus Kalau Memang Manusia Terbuat Dari Tanah Kenapa Banyak Orang Suka Marah Marah Apakah Orang Yang Marah Marah Tidak Terbuat Dari Tanah Tetap Orang Yang Suka Marah Marah Tetap Terbuat Dari Tanah Namun Barangkari Tanah Sengketa Orang Sombong Jelas Tanah Tinggi Orang Sukanya Nakunakuti Tanah Kuburan Orang Sukanya Ngaji Kayak Gus Tanah Suci Sukanya Kok Galo Gara-gara Cinta Jelas Tanah Wongso Isri Kok Susah Dinasehati Tanah Lihat Kok Sukanya Belanja Anak Abang Maka Dan Ada pun Orang Yang Takut Kepada Kebesaran Tuhannya Dia Bisa Menahan Diri Dan Menahan Hawa Kenapa Makanya Kenapa Kita Diberitakan Puasa Puasa Itu Artinya Imsak Imsak Itu Artinya Ngempet Orang Orang Dunia Ini Yang Bisa Selamat Adalah Orang Yang Bisa Ngempet Kenapa Pejabat Di Penjara Karena Gak Bisa Ngempet Korupsi Orang 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 Indonesia Lucu Takut Dengan Makanan Haram Tapi Tidak Takut Dengan Uang Haram Betul Kalau ada Babi Zizi Ada Korupsi Hantam Bajingan Ruh Korupsi Orang Itu Biasanya Punya Masalah Karena Dua Satu BRT Dua Dana Desa Kemudian Lurah Bahar Selamat Amin Amin Kita Selamat Kita Doakan Lurah Bahar Masuk Surga Pertama Kali Dengar Cetak Ngaji Yang kedua Apa Turul Amal Turul Amal Bapak 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 Panjang Banyak Hayal Maunya Kayak Tapi Pekerjaannya Tidur Betul Pekerjaannya Tidur Disuruh bekerja Gak Mau Suruh Dagang Gak Mau Suruh Macul Gak Mau Begitu Bangun Bikin Status WA Akan Indah Pada Waktunya Bangun 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 Ini Riskan Nanti anak Youtube Dipotong Bahar Gus Mita Nantang Habibahar Apapal Kalau kelakuannya Youtuber Padahal Yang dimaksud Bahar Lurah Asumsinya Bahar Siapa Ya Kalau gak gitu Ya gak Gus Mita Gus Mita Kok sering dirasain orang Ya kan aku terkenal Kok banyak dimusuin orang Ya kan aku orang kuat Sana aja Pak Lurah Kalau ada orang Membicarakan kekuranganmu Tersenyum Kenapa Kekuranganmu Saja diperhatikan Apalagi kelebihanmu Tapi kalau Instagram dan media sosialnya Pak Lurah Insya Allah gak ada yang rasanya Kenapa Followernya Telur Kalau orang di Facebook 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 semua tua-tua Lih Ibu-ibu gini Facebook Kalau muda-muda begini TikTok Agak tua dikit Instagram Saya pindah jamaah janda 60 tahun Eh jam 11 malam Bikin terhapus Ada gak yang mau jadi imam Bu Ini gak mau Facebook Tapi saya jawab Ada Siapa Gus Israel Terus keluar Bulan puasa 13 kg Difoto Diposting Sian-siang Lihat 13 kg Serasa Lihat kelapa muda Di awal Kepa mata Mereka Paret Gelang Difoto Diposting Linduk Kayak sukun Cang-cang Tocowa Difoto Maka Sayyidina Ali Bin Abi Talib Beliau mengatakan apa Perkara yang paling aku takutkan adalah Mengikuti awal nafsu Dan panjang Angan-angan Ada pun mengikuti awal nafsu Kata Imam Ali Bin Abi Talib Ia akan memalingkan dari kebenaran Kalau sudah orang diimami Mengikuti awal nafsunya Dia tidak akan lagi membedakan Mana yang benar Mana yang salah Kenapa Yang penting nafsunya Jalan Hati-hati Kemudian yang kedua Ada pun panjang angan-angan Ia akan membuat lupa Dengan afiran Sehingga dipikirkan Dunyoto Ingat Dunia itu penting Tapi dunia bukan tujuan Tapi jempatan Untuk meraih kebahagiaan Afiran Makanya Mbak Pak Kalau berdoa minta suami itu Yang keren Tadar-tadar doanya Ya Allah punya suami jelek Gak apa-apa Yang penting soleh Bob Bukan begitu doanya Ya Allah punya suami tampan Gak apa-apa Yang penting soleh dan kaya Ya Allah Amin Doa minimalis Coklat juga begitu Kalau berdoa Ya Allah Kalau dia jodoh orang Aku juga orang Ya Allah Ya Allah Bila dia jodoh Ku jadikan dia istriku Ya Allah Namun Bila dia bukan jodoh Ku mbak dicek lagi Ya Allah Tapi kan para cowok Kamu boleh menyebut namanya Di dalam doamu Tapi kamu tidak boleh nangis Kalau dia bukan takdirmu Boleh 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 Cera juga begitu Lelaki yang menangis karena wanita Mungkin dia terus mencintaimu Tetapi lelaki yang menangis karena dosa Yakinlah dia adalah Takdir terbaik untukmu Lalu dulu Bu Lurah Monica dengan Pak Lurah Karena hilang Dulu para pejual bangsa Mampu membawa di Indonesia merdeka Sampai ke 78 tahun Tentunya Orang-orang yang mampu Menanggulkan gawa nafsunya Maka Para pendahulu bangsa Sangat sangat beriman Buktinya apa Dalam pembukaan Ada kalimat yang bunyinya Atas berkat Rahmat Allah Yang maha Kuasa Ini berarti apa Para pendahulu bangsa Mereka tidak egois Mampu memendam Nafsunya Kita merdeka Bukan karena saya berjuang Tapi karena semata-mata Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang yang mampu Menanggulkan nafsunya Mengembalikan segala suatunya Hanya kepada Allah Itulah yang dimaksud Oleh Ibnu Atta'ilah Dalam kitab hikam Tidak akan pernah terhenti Sebuah permintaan Ketika kamu sandarkan Kepada Tuhanmu Dan tidak akan pernah Menjadi mudah Sebuah permintaan Ketika kamu percaya Dengan kemampuanmu Ingat Manusia itu mampu Bukan karena dia mampu Tapi karena dimampukan Oleh Allah Yang maha Mampu Pak lurah Bisa jadi lurah Bukan karena dia mampu Tapi karena dimampukan Oleh Allah yang maha mampu Mungkin kalau dilihat Dari modalnya Pak lurah kalah modal Dibandingkan calon yang lainnya Tetapi kalau Allah Mengendaki bahar Yang jadi lurah Walaupun rupanya ingat Ini plong-plong Kayak dia Tapi Allah Mengendaki Pak bahar Menjadi lurah Kedung-dung Kedung-dung Hal Allah Mampukan wajahnya jelek Istrinya cantik Karena memang sunahnya Wanita cantik Menikah dengan laki-laki Yang jelek Supaya perbaikan Ketujuan Loh Tapi tenang oleh Anaknya Nabi Adam Di luar Sebenarnya Sebenarnya ganteng Bu Juni malah Sebenarnya Bu Juni malah Karena anaknya Nabi Adam Itu berlaku Kawin Silah Supaya perbaikan Keterunan Maka kamu yang wajahnya jelek Saya doakan Mudah-mudahan istrimu Rempok Sudah jam setengah 12 Saya harus pindah Ke lokasi Indra Mayu Yang kedua Dirampok Palurah Sudah Dirampok Jamaah Sudah Matane jam 10 Lebih Kocotama 10 Ajar ya Palurah Kita doakan Palurah Tanjang umur Orang sedunia Mati Palurah Hidup sendiri Saya sangat berbahagia Sekali bisa Semua keanjatan Kedung Tungu Salam Amin Ya malam Tapi ini asin Mudah-mudahan Ada perjumpaan Perjumpaan berikutnya Amin Pertayalah Cintakan kepada Masyarakat Kedungungmu Seperti air kencing Di dalam kolam renang Maksudnya Bahwa wujudnya Tidak nampak Lebih hangat Yang bisa dirasakan Tidak nampak Salam Allah La ilaha ilaha Allah Hasbi Rabbi Dan Allah Hasbi Kalbi Ghayru Allah Hurru Haqman Salam Allah La ilaha 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 Allah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi siddhina Muhammad Wa alhamdulillah rabbil alamin Allahumma resukna istiqom Allahumma resukna fizyada bililmi walrizki walibadah Allahumma resukna ziarat al makat wal madinah Allahumma resukna al turiyah al tayyibah Allahumma resukna alan syakinatan mawadjatan warahmah Allahumma resukna bi alfi alfi kuwah Allahumma resukna bi alfi alfi marokah Allahumma resukna bi alfi alfi karamah Allahumma resukna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma resukna bi kusnil khadimah Wa alam bergamin suil khadimah Wa iklima jen matamalah beror Ya aziz ya ghofar ya robbal alamin Alhamdulillah ya robbil alamin Aluran dan semua panitia maturun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi